Militan Houthi menggelar latihan militer skala besar di jaman pada Sabtu 6 Juli. Latihan ini bertujuan untuk mensimulasikan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat, Inggris, dan Israel. Dilansir Al-Mayaden, sejumlah jenderal dan petinggi militer turut hadir untuk menyaksikan latihan. Di antaranya Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Houthi, Mayor Jenderal Muhammad Abdul Karim Al-Gamrari. Ada juga Komandan Daerah Militer keempat, Mayor Jenderal Abdul Latif Al-Mahdi, dan Gubernur Damar Muhammad Al-Bukaiti. Momen cukup langka karena Houthi jarang mempublikasikan para jenderalnya di media sosial. Ada pun latihan militer ini diberi nama Taufan Al-Mudamir, yang artinya banjir yang merusak. Sejumlah unit militer dilibatkan mulai dari Angkatan Udara Nirawak, unit artileri, tim penembak Jitu, hingga pasukan lapis baja. Kelompok Houthi Yaman melakukan operasi militer tak kasat mata. Mereka menggunakan senjata dan tentara tak terlihat yang bersembunyi di lubang-lubang bawah tanah. Dalam video yang dirilis Houthi pada Sabtu 6 Juli, militan Yaman itu tampak berkumpul sambil menyusun strategi. Mereka bahkan membangun miniatur target-target sasaran. Dalam video itu, Houthi juga menampilkan lahan luas dengan sejumlah lubang. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.